Halo semuanya balik lagi bersama aku di channel hander gamers teman-teman ya Oke jadi di video kali ini aku mainin game GTA 5 online ya teman-teman ya udah lama banget aku nggak main GTA offline the offline lagi online ini ya teman-teman jadi ya di sini aku bakal ngumpulin uang yang totalnya itu 180 ribu ya atau 180 dolar buat nge-upgrade salah satu eh yang ada di di ini aku ya teman-teman jadi garasi aku teman-teman jadi di sini aku punya motor jadi ini butuh modal mau upgrade jadi 180 ribu jadi kita bakal selesaiin misinya ini teman-teman ya Nah bang kenapa abang nge-record bang kenapa abang nggak pakai live streaming aja bang ini alasan aku kenapa nggak bisa kenapa aku nggak mau live streaming karena ini komputer ku nggak ngangkat karena kalian lihat sendiri IPS ku berapa ya di sebelah kiri ya temen-temen ya jadi aku mau nggak mau nggak bisa dipaksain juga jadi ya udahlah ya udah tahu ya kedepannya kayak gimana ya aku takutnya kenapa sih ku meledak temen-temen oke nah disini aku akan misi temen-temen misinya itu adalah gampang banget ya kita akan eh dari misi ini aja ya segera surf si iwak besi eh buat temen-temen ya oke besi lagi kita off-in dulu temen-temen kita bakal ke fifth ward nah disini kita ada script kita startin oke di sini aku akan main ini aja nge-hack nge-hack doang temen-temen misinya karena ini menguntungkan banget bagi aku sendiri dan cooldownnya juga nggak tahu lama ya oke nice oke ini lokasinya lumayan deket ya lokasinya lumayan deket temen-temen gak apa-apa kita kita bakal ngahik-ngahik dulu temen-temen ya kita ngahik-ngahik dulu biasa lah ya ada zaman sekarang kita ngahik-ngahik dulu ya senjata tuh senjataku kemarin eh kemarin sih sebenarnya sebelum aku bikin video ini senjataku itu upgrade temen-temen ya jadi ceritanya itu ada modal aku dulu eh sebelum aku ikut itu ada modalnya temen-temen ya itu totalnya 400 dolar nah ini aku ketika aku upgrade jadi misil atau misil ya itu eh si senjatanya ini malah tergantikan dan nggak bisa jadi dual gitu dual itu dalam arti yang nggak bisa diganti sama gitu istilahnya kalau kamu upgrade ke misil ya udah misil doang gitu nggak bisa lagi yang lainnya Oke ini disini ya kita ambil dari teman-teman oke kita ke handphone lagi 35 eh 35 ya 35 35 ini yang adanya 35 16 ini yang adanya 35 16 ini ada 16 ya 35 16 ini agak susah teman-teman kita ulangin aja 14 14 14 oke nice oke teman-teman agak sedikit lama tapi nggak apa-apa ya kita kumpulin uang dulu teman-teman oke ini agak sedikit patah-patah karena wheels terus PC ku nggak ngangkat terlalu besar banget ya teman-teman ya jadi gamenya ini adalah ya itu ya kalian sudah tahu sendiri ya aku nggak usah jelasin lagi pasti kalian udah tahu bahwa PC ku ini kentang banget makanya aku nggak bisa sepuas ya gitu di atas nih di atas nih di atas udah udah gua bilang pasti di atas nih di atas nih oke satu lagi teman-teman kita tinggal satu lagi ya ah oke 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 nice 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 ah dikit lagi loh ah masa sih susah banget ah itu kok kenapa nggak bisa ya susah banget oke nice nice tahan oke tahan satu lagi satu lagi yah benar oke jangan bilang ngejauh nih kita eh disini aku bakal misi-misi aja ya teman-teman ya wah ini di di kasino nih emang aku disuruh kasino lagi ah disini kah oh oke nice oke udah dapet nih duangnya oke masih kurang teman-teman masih kurang sedikit lagi ya buat upgrade ini motor nih ya kita mau upgrade motornya teman-teman jadi biar ada hal baru di motor ini teman-teman ya jadi senjata aja tuh gua ganti tuh kayak gini teman-teman dan jelek banget kalau bagi gua sendiri karena nggak berguna ini nah aku maksudnya mau ganti misil teman-teman ya jadi kita bakal rusuh pake misil teman-teman tapi sebelum minta aku mau kipu-kipu dulu deh kayaknya nggak dulu deh kita nggak dulu ya kesana ya jadi kita fokusnya ke misi dulu teman-teman teman-teman kayak misi dulu karena misi ini cepat banget untuk dapetin uangnya gitu kita masih kekurangan uang teman-teman oke kita turun-turun-turun-turun oke nice sebenernya konten GTA 5 aku tuh udah lama banget teman-teman yang udah gua pernah bikin juga ya di minggu lalu aku udah pernah bikin cuman cuman banyak yang orang ya pada pilih-pilih ya semuanya taulah oke kita sini kita ngahit dulu kita ambil apa ya ini aja deh kita ke rober kita maling ya teman-teman kita maling dulu oke kita maling dulu kita masuk ke sini oke ini agak sedikit lama ya teman-teman waktunya ya oke gak ada di sini berarti ada di sini nih kayaknya kayaknya jauh sih kayaknya misinya jauh kalau deket sih kemungkinan besar juga bisa deket juga bisa jauh ah ada gua bilang pas jauh misinya jauh teman-teman waduh ditembakin teman-teman ya oke lah kita langsung skip oke kita bakal ke situ dulu teman-teman ya pastinya ya dengan motorku teman-teman karena itu lokasinya lumayan jauh juga ya lumayan jauh juga jadi kita pakai motor biar cepat sampingnya kita kekurangan sekitar 10.000 lagi ya ya mungkin dapet ini udah selesai kita bakal upgrade teman-teman oke 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 ini dia temen-temen eh astaga 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 kau baru keluar senyata dong kocak-kocak oke nice oke i've got a client ish who take this off our hands as long as the cops are out of picture Oke Kita lari teman-teman Oke nice Nah kayaknya disini aja deh Nah udah nih disini aja deh Oke 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 nice Oke Oke teman-teman kita udah sampai ya teman-teman ya Oke kita coba mengupgrade si ininya ya teman-teman kita coba upgrade si motornya Nah upgrade motor si vulcano MK ini oppressor ini teman-teman ya oppressor MK2 ini kalian harus upgradenya itu di terabat ya kalian harus punya terobat dulu baru bisa upgrade nah dan juga terobatnya kalian harus punya workshop weapon jadi ya itulah ya biar kalian bisa akhir-akhir Oke nah kalian tinggal masukin aja kesini Nanti eh oke ditekan E ya teman-teman ya kalian tinggal pencet E aja terus nah kalau udah kayak gini kalian naikin terus kalian kencing E nah kalau udah E kalian pergi ke weapon nah ini dia ini misil ku teman-teman ya ini dia jujur ini enak banget Oke kita tinggal Oh ini udah nih udah kalau eh uh apa nih Oh ini yang ini doangnya lightning Oh kayaknya sabi lah yang ini ya sabi lah teman-teman ya Oke kita pilih engine mungkin Wah Hai apa nih apa nih apa nih Oh Fortis engine lah ya nge-sabi lah kita upgrade-in semua teman-teman ya motor kita kita upgrade-in semua kita upgrade-in ya ada tun Oh sampai ini ya kayaknya aku adanya level tiga aja deh ya kita udah upgrade level tiga aja ya oke uangku tinggal seribuan teman-teman ini buat apa ya Oh ini yang buat smoke-smoke itu ya nggak usah udah deh armor nanti kita upgrade ya teman-teman ya oke oke eh oke exit eh koexifil Ayo kita keluar teman-teman Hai Oke Wah keren ini mah wah mantap nih wuuh mantap Hai ini enak nih coba deh coba deh coba deh mantap kita coba ambil uang dulu ya teman-teman buat upgrade seperti si moternya ini ya biar lebih gg gimang aja ya kita ambil uangnya dari sini teman-teman siapa tahu ada uang sini Hai Oke Hai anek dulu kita bakal coba ngambil uang dulu ngambil uang dulu sebentar best teman-teman ya jadi kita ngambil uangnya dulu ke dalam si mod ini ya Hai setelah kita keluar lagi ah ah bisa nih bisa nih teman-teman wah kurang nih ini aku popularity nya teman-teman nggak papa ya nanti kita bakal upgrade dulu kita upgrade juga teman-teman tapi di video berikutnya aja ya oke oke lah teman-teman thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir nanti kita bakal lanjutin lagi di video berikutnya ya see you the next time di video aku GTA 5 berikutnya Oke bye bye bye